Intro Selamat siang teman-teman Assalamualaikum Wr Wb Selamat siang teman-teman Selamat siang selalu Siang ini Aku lagi OTW Jalan-jalan ke Poolnya Taksi lagi Seperti kemarin yang Warna biru Kemarin kan sudah ada beberapa pool Sudah kita sortir Sudah jelas juga unitnya Dan juga sudah ada yang kita bawa Nah Ini nanti kali aja Unitnya lebih Banyak lagi pilihannya Karena Kemarin juga ada banyak 30an Cuma Ada beberapa juga yang Tidak masuk ke kriteria Jadi Masih ada opsi lagi Masih ada opsi lagi Kemarin kan saya juga sudah posting Untuk harga upgrade itu Di angka 62500 Dapetnya apa aja Sudah saya jelasin juga Nah kalau saran saya Mendingan Awakmu Bilih aja yang Sekalian upgrade lah Jadi aku upgrade ada 3 harga 79 juta 85 Sama 93 Kalau gak salah Nah 79 juta itu pun Kamu juga sudah dapat Power Windows Intralock Alarm Juga sudah dapat Velg Racing 85 juga Itu bedanya Paling nanti divariasi Kayak body kit Terus Jognya udah di custom Seperti itu Bedanya cuma itu aja Nah 79 itu Bagi saya juga Kamu sudah siap Tinggal Tinggal jalan juga Platnya sudah hitam BPKP Stink ready Pajak baru Jadi kamu gak harus Nunggu-nunggu Nunggu paling seminggu Ngurus Ngurus Ego Penghitaman Novole Tidak sampai Berpanjang pajak Karena kamu nanti Pajaknya dapat baru Nah Gitu ya teman-teman ya Jadi Aku ada 3 harga Selain bahan Silahkan Yang mau beli Terus Kemarin Saya juga sudah Saya bikin video juga Kondisi mesinnya Seperti apa Jadi teman-teman Gak usah banyak tanya Seperti apa kondisinya Udah tak bikin video Secara detail Nanti saya Videoin juga Kalau udah dipul Seperti apa kondisinya Yang jelas Ketika teman-teman Mau beli Saya sarankan Sekalian upgrade Jadi Disitu aku juga Ngasih Jaminan CT Insya Allah Tak kasih yang bagus Bukan yang murah-murah Bukan berarti yang kemarin Jelek itu enggak Yang jelas Saat ini Saya bikin konsep Harganya agak mahal dikit Dari yang kemarin Tetapi Kamu banyak Menangilah Dari surat-surat ready Platnya hitam Terus dari kualitas chat Aku juga berani Ngasih jaminan Lelek-lelek Yuk nanti Tak tanggung jawab Lagi Oke ya teman-teman Jadi Poolnya ini Di area Tanggarang Selatan Juga Awas Oke segitu aja Tonton terus video saya Jangan lupa Di subscribe Channel saya Like dan komen Sekiranya berguna Tetap semangat Jangan lupa menampung Biar bisa beli mobil saya Tonton terus ya Ini nanti Kita sudah sampai Sampung ketiga Disini ya Empat parkir Alias poolnya Mobil Mobil taksi Yang ini Disini Bener-bener Luas Outdoor sih Karena disini Pool aktif Jadi Memang Banyak sekali Dan Mobil-mobil ini Masih Cuma di Selang-seling aja Di Biyo Setelahnya Di Jadwal Jadi untuk Minggu ini Bulan ini Unit ini Yang jalan Begitu juga Selanjutnya Ada Limo Cross mover Dan Mobilio Cuma Disini kita Seperti kemarin Milih-milih unit aja Kalau di Kemarin Yang kemarin itu Kan ada Banyak juga Ada beberapa juga Dan disini kita Kita coba Cari yang disini Disini juga Saya lihat Sangat-sangat Unit Sangat-sangat Terawat Meskipun Dipanas-panas Ini Kayak gini Juga Bagus Mobilnya Juga Bukan Mobil Nongkrong Terus Disemak-semak Ajaran Nah Ini Mobil Contoh Mobil Dispon Saya Ini Mungkin Ini Prediksi Saya Kalau Ini Lebih dari Sebulan Kayaknya Ya Cuma Pond-pondnya Lihat Pondnya Gak ada Yang gempos Masih Angin Yang semua Mobil-mobil ini Yang dijual Tahunnya 2013 2013 Karena apa Karena mobil 2013 Itu kan Untuk Perizinan Perizinan Apa itu Namanya LAC Gair Dengaran Umumnya Sudah Gak bisa Lebih Panjang Karena Lebih dari 5 tahun Nah Jadi Yang dijual Itu Tahun 2013 Kalau Mungkin Ada Yang Tahun Jual Tahun Muda 2000 Mungkin 2015 16 Itu Sudah Pasti Mobilnya Bukan Mobil Yang Sehat Mungkin Expanger Atau Mobil Tappel Gitu Ya Teman Jadi Alasan Kenapa Yang dijual 2013 Karena Memang Mobil 2013 Sudah Tidak Bisa Dibicang Untuk Proyeknya Dan Untuk Kilometer Itu Di Angka Di atas 200 Di bawah 300 Ada Juga Kemarin Yang 300 Lebih Itu Kenapa Diambil Mas Tetap Ambil Karena Dari Awal Memang Saya Yang Namanya Kilometer Itu Bukan Jadi Acuan Saya Kilometer Itu Acun Setelah Nomor Sekian Banding Saya Nomor Sekian Kalau Kalau Ukur Saya Mobil Mota Ambil Nggak Itu Tetap Dari Kondisi Mesin Sama Kelayaan Unit Kalau Kilometernya Rendah Tetapi Mesinnya Sudah Kasar Terus Rembes Terus Bodinya Celek Buat Apa Juga Terus Kilometernya Tinggi Yang 400 300 Tetapi Kondisinya Bagus Ya Tetap Saya Ambil Itu Yang Warna Merah Kemarin Kilometer 200 Lebih Kondisi Mesinnya Sudah Saya Upload Videonya Kondisi Mesinnya Seperti Apa Ya Kan Logikanya Kan Gitu Jadi Saya Gak Bisa Patokan Itu Kilometer Tetap Patokannya Ya Unitnya Gitu Teman Teman Yuk Kita Keliling Keliling Kalau Disini Selihat Mau Ape Ape Gini Kau Anas Ini Kau 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 Anas Nanti Kalau Sudah Ketemu Unit Unitnya Seperti Kemarin Saya List Ini Unitnya Ini Seperti Itu Ya Kalau Harga Ya Kemarin Di Video Kemarin Mungkin Sudah Saya Jelas Harga Bahan Biro Harga Iki Apa Modif Nya Piro Ini Teman Sambil Tuh Ini Yang Boleh Ini Ini Yang Tak Jelasin Dulu Kayak Tadi Unit Mobil Ini Itu Jualan Opor Di Disini Kita Sortir Kita Cek Cek Mobil Itu Tidak Melihat Istilahnya Harus Kilometer Rendah Enggak Tetap Kilometer Di Atas 200 200 300 Ada Juga 300 Sekian Kalau Saya Itu Tadi Sudah Jelaskan Panjang Lebar Kondisi Unit Nah Ketika Nanti Teman Teman Mau Belinya Bahan Atau Belinya Upgrade Mungkin Di Bahan Yang Kalau Ketika Teman Teman Beli Bahan Sudah Saya Jelaskan Juga Di Video Yang Pertama Mungkin Yang Pertama Kemarin Terus Yang Warna Merah Itu Kan Tak Bikin Sample Tak Bikin Sample Jadi Biar Saya Tahu Hitungan Kira Kira Kalau Saya Jual Harga Sekian Bahan Harga Sekian Upgrade Standar Harga Sekian Motif Itu Hitungannya Biar Tidak Terlalu Mahal Yang Pertama Yang Kedua Biar Saya Tidak Ruki Yang Ketiga Aku Untung Awak Tidak Kelarangan Kan Gitu Tidak Teman Segitu Ajalah Kalau Aku Review Review Dupul Yus Kayak Gini Mau Apalagi Yang Direview Disini Jelas Unitnya Rapi Semua Karena Perusahaan Ini Memang Bengkel Chat Dia Ada Rekanal Sendiri Ada Ossourcing Sendiri Untuk Bengkel Chat Jadi Kenapa Mas Mobil Taksi Yang Biru Chat Mulus Mulus Karena Dia Chat Nggak Salah Disemprot Mungkin Teknisi Mekaniknya Sendiri Atau Sopernya Suruh Chat Enggak Karena Perusahaan Ini Dia Punya Ossourcing Punya Rekan Sendiri Bahkan Teman Saya Itu Punya Perusahaan Vendor Dia Juga Kerjasama Dengan Blubet Ini Untuk Pelayanan Chat Jadi Gitu Kenapa Chat Kualitasnya Selalu Bagus Mungkin Dua Juga Bagus Ya Kayak Gitu Dia Punya Rekan Chat Sendiri Jadi Yang Kerja Disini Itu Yang Chat Jadi Memang Kualitasnya Bagus Gitu Ya Segitu Semoga Bermanfaat Ada yang Minat Silahkan Hubungi Saya Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh